Intro Pemirsa, sampai mana tadi saya cerita, sampai saya disuruh balik dulu sama Pak Raymond Bapak sholat dulu deh, Bapak istighora dulu, tentuin dulu, jangan sampai Bapak sedekah 100% Ya sudah, saya sholat, saya sholat saya nangis sama Allah Ya Allah, ini buku royaltinya belum ada, belum ada Ibarat itu kerja, oh gajinya gue belum turun Kok belum turun aja, saya pelit Belum ada aja, saya pelit, ya Rok Kalau royalti ini turun pun, tidak akan pernah mampu membayar utang saya yang 1 miliar lebih itu Ya Allah, saya bilang gitu sama Allah Tuh loh Pemirsa Saya tuh dulu bukunya tuh baru terbit 2 Oke, memang yang saya setor 23 naskah Tapi yang terbit baru 2 Nah, utang saya 1 miliar lebih Bagaimana caranya saya mengandalkan royalti, kalau dengan cara konvensional saya bayar utang Nggak bisa Orang-orang tuh nunggu cukup baru sedekah Kalau saya lain, kurang, ambat aja udah Jangan nyari tambahan Udah aja yang kurang lewatin Anda mau pergi aja, duitnya baru ada 7 juta, lewatin aja Anda mau bangun rumah, duitnya baru 20 juta, lewatin aja 100% itu bisa 100% parsial Kayak saya kan, 100% ini 100% diurusan royalti Bukan 100% diurusan semua hidup saya seperti Mustafa tadi Akhirnya saya kemudian Saya minta kekuatan sama Allah, ya Allah, betul juga istri saya Ada, anak saya ada Ya, sebagai ibadah saya, saya harus juga menanggung hidup mereka Bukan sebagai saya Tuhan, tapi sebagai ibadah saya Baiklah ya Allah, saya sedekah 50% saja Sebenarnya 50% itu sudah gede banget Kita lihat ya 10 dikurang 5 Itu 55 10 dikurang 5 Itu 50, lew 55 Udah gede sebenarnya Nah, saya begitu keluar dari masjid Di tempat Zikur Hakim ini Saya pakai sendal Nah, sendal begitu tuh ya Nah, dua gitu kan Begitu keluar dari masjid Saya pakai Begitu Begitu saya pakai sendal saya Kalau saya pakai cuma sebelah Ini saya pakai sebelah gitu ya Ini kan tidak disebut sendal Cuma sebelah Kalau saya 50% Wah, nggak benar nih Udah saya memang harus 100% Saya langsung berangkat ke Pak Raymond lagi Lalu saya bilang sama dia begini Pak Tolong tanda tangan ini Saya sudah buat itu surat pernyataannya Tahun 2003 saya sudah ketik itu surat pernyataan Bila mana Saya, Yusuf Mansur Bla 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 Maka seluruh royaltinya Desedekahkan ke jalan Allah Saya sudah buka itu Buka tas saya Yang sudah saya tulis Saya buka Lalu saya sederkan kepada Pak Bapak tinggal tanda tangan Pak Raymond bilang begini Bapak sudah yakin? Yakin Pak Terus supaya Pak Raymond Yang banyak nanya Saya gini Bapak jangan jadi setan ya Ngalangin saya Saya gitu ya Pak Raymond tawa Iya Pak Saya cuma kasihan sama Bapak Berarti Bapak gak ada hak lagi Betul saya tidak ada hak Di saya punya buku Tapi saya akan punya hak Dari Allah Lebih daripada buku saya Nah ini yang kemudian terjadi Sama saya Pak Begitu ini kata istri saudara Makanya Pak Jangan ngajian Jangan mengusuk-mancur Pak Jadi begitu otak Bapak selek Lah gajian Pak Buat orang Bapak Ini gimana hidupnya Saat itu Bapak jawab Dengan jaga berani Bapak bilang sama Allah Betul gaji Bapak Memang Bapak sudah kakan Buat orang lain Tapi Allah yang akan Menanggung hidup kita Dan Allah memberi 10 kali lipat Sampai 700 kali lipat Lebih banyak Kisah ini belum selesai Pemirsa Jumatnya akan datang Masih kita terusin Kita berdoa dulu sama Allah Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Membuat saudara menjadi berani Bersedekah di jalan Allah Wajah hidupi sabili La'allakum tuklihun Begitanya kita pelajari Kemarin hari Kamis Bersungguh-sungguh Di jalan Allah Kalau saudara sedekahnya 2,5% Bah tidak bisa dibilang Wajah hidup Tidak bisa dibilang Bersungguh-sungguh Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Kasih tahu Kasih tahu saudara-saudara saya Makin gede ini ya sedekah Makin cakep Makin gede juga bayaran Kasih tahu Mereka yang sedang ketakutan Akan janjimu Ya Allah Kasih tahu dia Dia yang sedekah aja Dibayar olehmu Ditanggung olehmu Bagaimana lagi mereka Kemudian mau bersedekah di jalan Ya Allah Izinkan kami ngaji terus Soal sedekah Tiap hari Jumat Di wisatia Terima kasih Sampai ketemu lagi hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Wassalamualaikum Warahmatullahi Eh sebentar Lupa 10-11 Desember Jangan lupa Kita akan ada acara off-air Wisata TNTV Tempat dan waktunya Nanti menunggu informasi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi